assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel asfnfs oke ini lanjutan solusi jadi kemarin kan sudah dibahas penyebab berbat di rpm bawah walaupun eh bukan berbat ya berbat ngeses gitu pokoknya kebasahan di rpm bawah padahal udah pakai pilot jet kecil banget seperti punya saya dapatnya di bawah angka 30 bisa sampai ukuran 25 tuh pilot jetnya kecil banget kan sudah dijelaskan di video sebelumnya itu karena pilot jet terlalu terendam oleh bensin di mango karbu jadi kali ini saya akan mencoba mencoba bereksperimen ini gak usah dicoba dulu kesana ya gak usah dicoba di lokomotor pokoknya ini rpm bawahnya kebasahan ngeses gak enak pokoknya dipakai untuk harian karena sudah dijelaskan kemarin gara-gara pilot jet yang terlalu 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 kerendam oleh bensin di mango karbu sekarang saya akan mencoba sesuatu yang gila ya namanya juga percobaan kalau bener nih kalau bener ya kalau bener berebet atau bahasa di rpm bawah karena si pilot jet terlalu terendam ini kan posisi karbonya miring nih gak bisa diafali lagi karena emang manipulnya pendek jadi pastinya kayak gini kalau kita setting manipulnya agak agak rendah maksudnya agak gitu agak irit ya itu putaran atasnya nanti kehabisan bensin nah sekarang saya akan coba potong si pilot jetnya supaya enggak terlalu kerendam oleh apa namanya bensin percobaan ini ini kan penyebabnya karena terlalu kerendam katanya jadi menyebabkan eh basah sekarang saya akan potong jadi saya akan potong ini potong kira-kira sedikit aja ini ngabisin yang apa ini namanya kulir ini nih potongan ini akan saya potong kemudian bikin lagi untuk obengnya nanti pakai gergaji semuanya ya prosesnya akan saya skip nanti kita langsung coba hasilnya ini pokoknya LPM bawah masih agak basah alias masih agak berbet nanti saya akan potong seperti ini ya potong tingginya jadi agak pendek kemudian bikin lagi jalur untuk coakan obeng kita skip aja proses pemotongannya nanti lihat hasilnya ini hasil setelah dipotong kayak gini dipendekin terus dibikin lagi untuk obengnya ini dibandingkan kalau yang belum dipotong beda tingginya seperti ini lumayan kependekan sih kayaknya tapi kita coba aja ini pilot jetnya masih sama dengan sebelumnya yang dipasang ini pilot jet ukuran 34 asalnya diganjel selembar serabut kabel begini sekarang saya mau coba lepas serabut kabelnya baru terlintas di pikiran saya tadi waktu semedi oke kita langsung skip aja ya langsung ke video percobaan halo guys halo guys halo guys ini udah terpasang di pilot jet yang dipotong dan karbu sudah kita pasangkan yang pwk 38 eh pwk 30 sekarang kita check sound ya karena ini di perkampungan banyak tetangga jadi kenal pot akan saya tutup pakai kain jadi kalian dengarkan suara idle atau gasnya aja ya ini sekali lagi for your information sebelumnya karbu ini susah idle kemudian ketika gas RPM bawah itu ada ngeses barebat dan pilot jet minta dibawah ukuran 30 sekarang saya pakai pilot jet ukuran 34 tanpa diganjel serabut cuma modal dipotong kita lihat hasilnya seperti apa hai seuruh walaupun suara masih agak basa seuruh kata tapi bisa idle dengan cukup baik nah biasanya kalau bawah terlalu basah walaupun bisa idle tapi ketika kita gas dan lepaskan itu biasanya idle turun dan mesin mati nah sekarang masalah itu gak ada walaupun RPM bawah kitas yang basah seperti ini suaranya agak ngeses gitu tapi ketika digas normal enak dan ketika gas dilepas idle gak turun dan mesin gak mati ini udah mantap akhirnya berisik banget akhirnya saya menemukan trik, tips, solusi terbaik ketika karbu kalian ngeses terus berbet terus kebasahan di RPM bawah dan sudah pakai pilot jet bahkan ukuran 25 masih sulit ketemu jadi agak masih basah itu dikarenakan seperti video saya sebelumnya si pilot jet terlalu terendam bensin dan solusinya kali ini di video ini sudah saya perlihat kita buat pendek si pilot jet dipotong menggunakan gergaji dan bikin coakan lagi untuk obeng pakai gergaji juga jadi cukup simple alatnya cuma gergaji besi doang dan motong kuningan itu gak terlalu sulit ya pilot jet kan bahannya dari kuningan jadi motongnya gampang bikin ulirnya gampang kita pasangkan oh iya untuk tingginya punya saya tadi bisa jadi patokan perbandingan dengan si yang sebelum dipotongnya seperti itu jadi nah tapi setelah dipotong seperti di gambar sebelumnya saya perpendek lagi dua kali jadi pendeknya segini saya ukur sama penggaris ya seperti ini seperti di video saya itu bisa di perpendek sedikit lagi sedikit lagi mungkin akan lebih pas jadi punya saya tadi kan masih ada ngeses pas idle mungkin kalau di perpendek sedikit lagi itu akan pas sekali tapi saya suka bawahnya agak basah kayak gini jadi lebih aman untuk mesin yang sudah bore up dan kompresi tinggi oke sekian video kali ini saya rasa ini pasti sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya karena jarang sekali atau mungkin belum ada yang share trik potong pilot jet supaya RPM bawa gak ke kebasahan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan komentar untuk bertanya settingan karbo di bawah oke kalau insyaallah saya balas satu persatu udah ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh